Jumber menjadi salah satu kabupaten tertinggi untuk kasus kematian ibu, khususnya di Jawa Timur. Rata-rata ada 4 kali kasus dalam setiap bulan. Menurut data Dr. Muhammad Murad, konsultan kebidanan sosial yang didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Jumber menduduki peringkat pertama. Tetapi Muhammad Murad tidak langsung menelan mentah-mentah data tersebut, karena harus melakukan survei terlebih dahulu. Namun jika mengacu pada data tersebut, Jumber harus cepat melakukan tindakan agar bisa meminimalisir kasus kematian ibu hamil dan menyusui. Menurutnya, hal itu terjadi karena sistem kesehatan di Jumber yang kurang maksimal. Misalnya, seperti sosialisasi kepada ibu hamil untuk bisa menjaga kandungan dan juga fisiknya sebelum proses bersalin. Selain itu, asupan gizi juga perlu disosialisasikan. Karena masih banyak ibu hamil, terutama di kawasan pedesaan, tidak mengerti apa yang tidak boleh dikonsumsi saat hamil. Kabupaten, Jumber nomor satu. Untuk apa itu, dok? Kematian ibu. Hamil. Iya, ibu hamil, ibu melahirkan. Itu data dari Dinas Kesehatan? Data dari Dinas Kesehatan Provinsi. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nomor satu. Nomor satu. Itu faktor penyebutnya, Pak? Ya, sistem, Mas. Kembali ke sistem. Puskesmas itu harusnya dibenai. Dibenai adalah sistemnya. Baik personilnya, kemampuannya, dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan belum bisa dikonfirmasi secara langsung dengan alasan rapat. Ia hanya menyampaikan melalui pesan singkat. Jika di Jumber memang masih banyak kasus itu karena sasarannya juga masih banyak. Dari Jumber, DKJ Jumber 1 TV melaporkan.